Halo guys, pada kesempatan video kali ini saya akan bagikan video tutorial kepada kalian bagaimana cara membuat tabel XL menggunakan hp android namun seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis loh untuk membuat tabel XL di hp android disini kalian harus menggunakan aplikasi microsoft xl android jadi kalian bisa download aplikasinya di playstore dan appstore secara gratis dan untuk penggunaan aplikasi microsoft xl ini bisa digunakan secara offline jadi tenang aja aplikasi ini gratis kalian bisa gunakan oke tanpa basa basi kita langsung aja cek di sound langkah pertama kalian masuk ke aplikasi microsoft xl yang sudah kalian download di playstore atau di appstore kemudian untuk membuat lembar kerja baru kalian klik icon plus atau icon tambah yang ada di pojok kanan atas setelah kalian klik itu maka kalian pilih aja lembar kerja yang ada yang ini tinggal satu memang kalian pilih aja nah kemudian disini kita akan buat tabelnya untuk membuat tabelnya disini saya akan perbesar layarnya agar kalian lebih paham lagi dengan penjelasan yang mimin bawakan ini karena kalau kita jelaskan secara lebih singkat mungkin banyak diantara kalian yang belum terlalu mengerti oke disini saya akan jelaskan dimana letak menu-menu penting di aplikasi microsoft xl ini icon segitiga yang ada di pojok kanan bawah disitu adalah icon yang akan menampilkan semua daftar menu dan pilihan-pilihannya jadi pilihan-pilihan yang ada di daftar menu ini kalian bisa gunakan untuk mempermudah kalian dalam membuat tabel yang akan kalian lakukan di microsoft excel jadi daftar menu dan pilihan-pilihan di icon segitiga ini bisa kalian gunakan untuk membuat tabel oke sekarang kita akan buat tabelnya kalian tarik aja kursornya seperti ini kemudian kalian tinggal sesuaikan aja seperti apa besar kecilnya itu tabel yang ingin kalian buat kemudian setelah kalian sudah tentukan besar kecilnya tabelnya seperti ini kalian tinggal klik icon segitiga kemudian disitu kalian scroll ke bawah dalam menu beranda kemudian disitu kalian pilih batas nah di batas ini adalah format tabelnya kalian tinggal klik aja sesuai dengan apa yang kalian lihat di layar kaca hp android kalian masing-masing nah seperti inilah hasil tabelnya namun ini belum selesai kita masuk ke langkah selanjutnya untuk langkah selanjutnya ini adalah kita gabungkan kolom atau baris menjadi satu kolom atau baris caranya kalian tinggal blok aja baris atau kolom tersebut kemudian kalian klik icon segitiga yang ada di pojok kanan bawah kemudian setelah itu dalam menu beranda kalian cari gabungkan dan tengakan kalian cari gabungkan dan tengakan kemudian kalian pilih yang itu nah secara otomatis baris atau kolom yang kalian blok tadi akan menjadi satu seperti ini lakukan cara ini di bagian yang ingin kalian gabungkan tabel atau kolomnya menjadi satu oke ikutin terus video ini nah sekarang untuk penggabungan kolom dan baris dalam sebuah tabel sudah kita lakukan langkah selanjutnya adalah kita perbesar dan juga perkecil ukuran tabel dan baris dan untuk memperbesar kolom atau memperkecil kolom kalian klik batas dari margin lembar kerja ini seperti ini kemudian disitu kalian tinggal kurangi aja ukuran kolomnya dan juga kalian bisa perbesar ya pada intinya sesuai keinginan kalian dan kalau kalian ingin memperbesar dan juga memperkecil barisnya kalian klik angka yang ada di samping kiri tersebut kemudian kalian lakukan hal yang sama seperti itu oke untuk settingan tabelnya sudah selesai maka langkah selanjutnya adalah kalian tinggal ketikan teks untuk tabel tersebut nah untuk ketikan teks kalian klik fx yang ada di atas kemudian disitu akan muncul secara otomatis keyboardnya nah disini kalian tinggal ketikan aja untuk selesainya itu kalian klik kembali maka secara otomatis yang kalian ketikan itu akan muncul di tabelnya gitu deh agar teksnya itu berada di tengah kalian pilih perataan teksnya itu di tengah seperti ini jadi kalian lihat aja di layar hp kalian kemudian disitu kalian tinggal ketikan lagi teksnya setelah kalian sudah ketikan teksnya maka langkah selanjutnya kalian tinggal klik ikon centang yang ada di pojok kanan tadi seperti ini maka disitu teksnya sudah berada di tengah karena memang settingan awalnya tadi adalah ratakan teks tengah kemudian untuk yang lainnya itu kalian tinggal lihat aja supaya saya lebih semangat lagi bagi kalian yang nonton video ini dan belum pernah subscribe kalian tolong klik ikon subscribe nya yang ada di bawah video ini supaya saya lebih semangat lagi membagikan ilmu kepada kalian semua supaya kalian semua itu lebih pintar dan juga tahu apa yang belum kalian tahu dan untuk pengetikan dalam tabel ini saya tidak jelaskan lebih rinci lagi bagaimana supaya teksnya itu berwarna merah maksudnya fontnya itu mengurangi fontnya dan juga lain-lainnya itu saya tidak jelaskan memang disini fokus utama dalam video ini adalah pembuatan tabelnya bukan pengetikan teksnya dalam tabel tersebut dan bagi kalian yang belum mengerti tentang video ini kalian bisa komen aja di bawah mau dibikinkan video apa atau mungkin kurang penjelasannya nanti kalian tanyakan aja di bawah jadi saya anggap tabel ini sudah selesai untuk teks yang ada di dalamnya itu saya malas untuk mengetik jadi kalau kalian mau mengetik silahkan aja nah disini kita lanjut ke proses penyimpanan untuk proses penyimpanannya itu kalian klik ikon titik 3 yang ada di pojok kanan atas setelah itu akan muncul menu seperti ini kalian pilih menu simpan sebagai nah di menu simpan sebagai itu akan muncul proses penyimpanannya atau lokasi penyimpanannya itu kalian pilih lokasi penyimpanannya itu perangkat ini kemudian kalian pilih penyimpanan setelah pilih penyimpanan disitu kalian pilih folder yang ingin kalian simpan file excelnya disitu kalian ganti namanya kemudian simpan karena disini terlalu cepat menjelaskan jadi seperti itu ya cara untuk kita membuat tabel mungkin itu saja lebih dan kurangnya itu mohon dimaafkan thank you for watching and bye bye